Cepuk orang yang pake pre-mockning Halo everyone, welcome back to my channel TheAgainNaita.com Alright, kali ini gue akan mencoba Membahas sesuatu yang mainstream Sesuatu yang agak sedikit Ngegas Bukan, bukan pemilu coy Tapi sedikit tentang pemilu ya Gue merasa miris terhadap orang-orang Terutama orang IT Yang sebenarnya malah Menebar hoax juga Ikut-ikutan menebar hoax Yang seharusnya Anda Sebagai pelaku IT Bertanggung jawab terhadap konten-konten IT Tapi Anda malah ikut ribu Tidak menenangkan masyarakat Aduh, aduh parah sekali Ya, tapi skip ya Gue tidak akan membahas itu Karena memang bukan kapasitas saya Daripada nanti ini jadi dolar kuning Dan tidak ber-adcense Saya lebih baik membahas hal yang lain Yang memang berkaitan dengan saya Dan saya terjun ke dalamnya Oke, kali ini Saya akan mencoba Saya, kok jadi saya ya Kayak formal Oke, jadi kali ini gue bakal membahas Mengenai orang-orang yang tidak mau move on Tidak mau berubah Dan stagnan Dan bebal Tidak mau mendengarkan Kata-kata dari trending-trending yang sudah ada Bukan trending sih sebenarnya Kata-kata dari market yang sedang berjalan gitu ya Maksudnya lo apa sih? Jadi gini Jadi Gue Sedikit menyayangkan Terhadap orang-orang yang Sebenarnya dia ada potensi untuk berkembang Tapi dia memilih untuk stagnan Karena rasa egonya Dan karena dia merasa Bahwa Karena dia merasa bahwa Dia udah jago dalam satu hal Contoh Gue nih Orang yang sangat fanatik Terhadap Programming native Kenapa? Karena Gue sendiri merasa Algoritma itu sexy Man, sexy banget Algoritma itu sexy banget Dan pada akhirnya Gue sangat membenci framework Dan gue menganggap bahwa Framework itu Adalah Hal yang tidak sexy Yang terlalu mudah Dan cupu Cupu orang yang pakai framework nih Nah Dulu gue merasa seperti itu Tolong jangan dipotong ya Nanti jadi menerima sih Gue merasa seperti itu dulu Dan akhirnya Sisi lain juga Gue benci terhadap CMS You know Like wordpress Or purple Or magenta Or something like that I'm really high to the CMS CMS Jadi gue Benci sama CMS Karena Menurut gue Susah banget men Nge-develop pakai CMS Dan Kenapa sih Nggak native aja gitu Yang gampang Yang pakai PDO Atau MySQLi gitu Dan pada akhirnya Kesayangan gue Query MySQL Query itu Dispricated gitu ya Di PHP Lima Dan membuat gue harus berpikir lagi Belajar PDO Pada waktu itu Dan kemudian Waktu itu Di kampus Kebentaran Itu diajari Framework Pada Igniter Dan pada waktu itu Gue baca-baca tentang Framework Sebenarnya gue Agak kurang suka gitu ya Pakai Framework Tapi setelah gue coba Oh ternyata gini Itu menjadi hal baru Men buat gue Dan gue Orangnya kan suka ngulik gitu ya Jadi Aduh ternyata Ada hal baru nih Yang bisa gue Bisa gue Ulik Dan bisa gue Manfaatkan gitu Bisa gue pelajari Apa sih kelebihannya Apa sih kekurangannya Akhirnya Gue menjadi fanatik lagi Terhadap Framework Dan gue benci Orang yang menggunakan Codingan native Dan ini benar-benar Real terjadi Gue gak ngarang-ngarang Gue liat Orang coding native Apaan sih Jorok banget Nging kayak gitu Gak ada rule-nya Gak ada aturannya Gimana gampang banget Gitu kan Di SQL injection Tanggapan gue Seperti itu Pada waktu itu Dan kemudian Pada akhirnya Setelah pake Framework Oh segala gue pake Framework Apapun gue pake Framework Bahkan halaman Simple aja Gue pake Framework Karena gue merasa Framework ini adalah The best The best in only world The boys Ya The best terbaik Gitu Tidak ada Tidak ada penggantinya Dan akhirnya Gue masih tetep hate Sama yang namanya CMS Karena menurut gue Ribet banget Men harus pake CMS Udah codingannya Kita susah Bacanya Gitu kan Dokumentasinya Juga Kadang-kadang Kita gak jelas Ternyata Setelah gue pelajari CMS itu Enak juga loh Gak semua CMS itu Buruk gitu ya Kita aja yang gak tau Cara pakenya Harus kayak gimana Let's say Kita ambil WordPress Dulu gue Benci banget men Sama WordPress men Kayak Aduh Save Save satu Postingan aja Harus bisa Menunggu 3 detik Nah buat nge-save Nih sekarang ya Kalau pake WordPress Tinggal klik update doang Itu udah share sama Di handle sama Ajax request men Bahkan WordPress aja Yang basicnya PHP Dia udah mau nge-share dirinya Dengan javascript Karena kalau gak gitu Out men Dia udah out gitu Udah keluar dari pasar Gak bisa ngikutin pasar Pengalian udah PWA Tapi dia masih Istilahnya Koding PHP-nya masih kayak gitu Gitu kan Kalau lu baca Coding-nya agak sulit Nah setelah pada akhirnya Gue belajar-belajar Untuk nge-develop CMS Ternyata Sama aja Biasa aja Tidak ada yang menjijikan juga Tidak ada yang menjijikan Ternyata CMS itu mudah dipelajari Dokumentasinya ada Ternyata pada waktu itu Emang guanya aja Gak bisa harus Belajar bahasa Inggris Gitu Males aja belajar bahasa Inggris Jadi gue menyalahkan CMS-nya Susah dipelajari Gitu Karena gue gak mau Belajar bahasa Inggris Pada waktu itu Dan aja gue tetap menggunakan Framework Dan setelah Di antara Native Framework Dan CMS Gue juga Sempat berpikir Untuk beralih Bahasa program Sebenernya Dulu gue pake C Buat Moding Dan akhirnya gue pindah Ke PHP Karena menurut gue PHP lebih Dynamis aja Gak panggil install ABCD Ya mungkin kecuali Sum-nya Itu gue berpikiran Kayak gitu Jadi Ya yaudahlah Ngapain sih harus ribet-ribet Insta-insta itu Mana gak bisa Multi-device Gue berpikir Kayak gitu Waktu itu Dan gue pindah Bahasa program Ada cerita lagi Dulu gue Hate banget Dengan yang namanya JavaScript Jadi Semisal Kalau kondisinya Masih bisa Menggunakan Server-side client Processing Gue pasti Menggunakan Server-side processing Pake PHP Pasti gue Apapun kondisinya Harus Apa namanya Scroll Scroll down Eh bukan scroll down Apa sih Drop down Gitu ya Select Dan sebagainya Gue pasti Menggunakan PHP Bahkan untuk Loading patch aja Gue pasti pake Iframe Sekarang Iframe Udah agak Restricted Di beberapa server Apalagi di SSL Gitu ya Apalagi Kalau kita gak nyalain tuh X-frame nya Pasti gak bisa Pake Iframe lagi Gitu Nah Pada akhirnya Gue Mencari bahasa program lain Karena Menurut gue Di PHP Ada beberapa hal Yang tidak bisa dilakukan Terutama Untuk masalah animasi Gitu ya Dan masalah Speed Gitu Jadi waktu itu Gue harus nge-replop Data yang besar Dan Mungkin gue Masih lemah di algoritma Tapi di beberapa Bahasa program lain Kalau gue menerapkan Algoritma yang sama Itu jauh lebih ringan Dan gue juga Nggak ngerti kenapa Setelah gue pelajari Ternyata memang Kecepatannya Sangat Berbeda Gitu ya Jadi Apa yang gue Simpulkan Dari Kisah Alkisah Dari cerita gue ini adalah Kenapa sih Kita harus selalu Ngomong-ngomongin Ah Namun sih Lu gitu Apa sih lu Ngoding segitu aja Gimana ya Ya jadi Apaan sih lu Ngoding itu Gue doang Lebih expert Gitu ya Algoritmanya Lebih pure Gue doang Pake program Bawang Gondonya lebih Tapi gue doang Pake CMS Gondonya lebih cepet Hello Anda yang Gondonya disana Kenapa Ada Cerita seperti itu Pertama Karena memang Dia Dia gak pernah Mempelajari Apa yang kita Pelajari Ini seriusan Itu terjadi Sama gue Gue benci Menggunakan Framework Karena gue Belum pernah Pake Framework Pada saat itu Gue benci Menggunakan CMS Karena gue Belum pernah Moding di CMS Pada saat itu Gue benci JavaScript Karena memang Gue Tidak pernah Moding Menggunakan JavaScript Bahkan Gue hindari Karena gue Sangat-sangat Tidak suka Sekarang Sekarang Malah gue Cari Server Sidenya Kalau bisa Pake JavaScript Pake JavaScript Ya udah Pake Node.js Aja Nah Yang lucu Lagi Kenapa Kita harus Selalu Stagnan Untuk Berada Di Teknologi Lama Kenapa Kita harus Mesti Budayakan Kirim Project Pake Zip Pake Plastis Kita Udah Jamannya Version Control Udah Ada GitHub Udah Ada Bit Bagat Gitu Ya Kenapa Kita Harus Masih Share Share Project Lewat WA Men Ini Bukan Masalah GitHub Ribet Ya Gue Dulu Sama Masih Suka Share Bukan Masalah GitHub Ribet Kita Aja Yang Mau Belajar Sama GitHub Kita Sama Version Control Kita Menganggap Itu Ribet Ini Sulit Dulu Gue Seperti Itu Ada Version Baru Gue Zip Lagi Updated Berapa Ada Zip Lagi Updated Berapa Sampai Pada Hidup Ada Perubahan Becah Harus Zip Dan Akhirnya Gue Beralih Belajar Apa Version Control Bagaimana Cara Pakainya Pada Akhirnya Gue Jadi Ketagihan Jadi Biasa Biasa Jadi Lebih Aman Beberapa Kali Komputer Gue Ke Wipe Harddisk Gue Aman Aman Semua Project Udah Upload Jadi Santai Santai Jadi Orang Berpikir Sangat Jauh Di Luar Sana Dibanding Dengan Pemikir Kita Cobalah Sekali Kita Dengar Apa Pendapat Orang Lain Gitu Nggak Usah Terlalu Egoisme Dan Ingin Dianggap Dua Diri Kita Ini Expert Gitu Lala Skip Aja Yang Kaya Gitu Tingkah Tingkah Kaya Gitu Udah Jaman Old Men Kita Udah Sharing Gitu Even Lu Sangat Senior Di Tempat Lu Belum Tentu Lu Senior Di Tempat Lain Gitu Gue Udah Ngerasain Itu Men Kadang Gue Ngerasa Ajar Gue Hebat Banget Disini Begitu Pindah Ke Tempat Lain Hmm Zuram Sekali Ternyata Saya Gitu Kadang Gue Seling Lihat Ini Tentang Untuk Mahasiswanya Jangan Pernah Merasa Kalian Bahwa Kalian Kuliah Anda Jangan Merasa Bahwa Anda Kuliah Di Fakultas Ternama Kampus Ternama Anda Akan Bekerja Dengan Mudah Tidak Semudah Itu Fergusso Kodingan Anda Buat Kami Sangat Lucu Gitu Jadi Apanya Menurut Kalian Expert Buat Kami Lucu Jadi Gue Pernah Interview Orang Dan Berkata Saya Dari Universitas Ternama Saya Bisa ABCD Pas Gue Lihat Kodingan Ya Eh Wajah Script Di Kan Ini Nggak Make Sense Gitu Walaupun Kalian Ngerasa Kalian Sudah Expert Menurut Kita Kadang Kodingan Kalian Memang Lucu Jadi Tolong Jaga Sikapnya Jaga Attitudenya Juga Jangan Merasa Bahwa Derekspert Selalu Dengarkan Kata Orang Lain Barangkali Memang Ada Teknologi Yang Orang Lain Lebih Jago Dari Kita Dan Memang Lebih Use Kenapa Kita Pakai Aja Itu Kenapa Kita Selalu Anti Sama Teknologi Dari Orang Lain Menurut Gua Saran Gua Setelah Apa Yang Terjadi Sama Gua Selama Ini Gua Kadang Merasa Egoisme Dan Tidak Humble Terhadap Orang Lain Gua Jadi Merasa Sangat Tertinggal Ketika Gua Pindah Ke Habitat Yang Berbeda Sangat Tertinggal Dan Sulit Untuk Beradaptasi Karena Gua Merasa Terlalu Jauh Buka Diri Gua Terhadap Pendapat Orang Lain Dan Saat Ini Gua Kenapa Jarang Upload Video Karena Gua Sedang Menjadi Kepompong Jadi Gua Lagi Ada Project Menggunakan Semua Environment Yang Baru Yang Belum Pernah Gua Pake Sama Sekali Mulai Dari Server Nya Mulai Dari Teknologinya API Nya Front End Dan Sebagainya Itu Gua Pure Pake Teknologi Yang Belum Gua Jamah Sebelumnya Dan Itu Menjadi Challenge Buat Gua Dan Sangat Menyenangkan Menjadi Menjadi Kulikan Baru Menjadi Satu Hal Yang Baru Dan Menantang Gita Karena Gua Orang Suka Banget Komik Oke Mungkin Sekian Jangan Lupa Update Skill Update Skill Jangan Mentang Mentang Kuliah Di Fakustas Terlama Silahkan Sharing Di Forum Aktif Di Forum Tanyakan Apa Yang Baru Tanyakan Apa Yang Sudah Mau Terhapus Jangan Malu Untuk Salah Malu Kalau Nggak Mau Nyoba Dan Nggak Mau Perbaiki Tuh 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 Malu Malu Untuk Tetap Egois Dan Nggak Mau Denger Orang Lain Orang Lain Ketawa Di Belakang Lo Pasti 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 Itu Jadi Tetap Humble Tetap Belajar Dan Sebagainya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Mungkin Gua Akan Ngeshare Ketersinggungan Programmer Indonesia Dibandingkan Dengan Programmer Luar Yang Sangat Menurut Gua Ada gap Jauh Beda Tapi Akan Gua Save Video Selanjutnya Terlalu Panjang Sepertinya Oke See you On a Next Time Keep Coding Don't forget To Subscribe Because I'm Really Need To Add Send Please Bye Bye Bye